Halo Glovers, kali ini aku akan membahas perbedaan penpras ya. Jadi disini aku udah punya 4 penpras yang berbeda. Berbeda dikit-dikit, ada yang berbeda banyak. Dan aku mau membahas apa sih perbedaan semuanya ini. Pertama adalah tentang cara tekannya. Jadi ada penpras yang bisa ditekan dan ditarik. Tetapi ada penpras yang hanya bisa ditarik aja. Dia gak bisa ditekan ini. Jadi ini gak bisa ditekan sama sekali. Tapi dia bisa ditarik aja. Nah bedanya apa? Menarik itu artinya juga menarik jarumnya. Jadi ketika kita menarik lever, Nah sebenernya jarumnya itu yang akan keluar masuk. Artinya kalau jarumnya keluar masuk, artinya teknya bisa keluar. Nah kalau ditekan, artinya anginnya yang keluar. Jadi kalau double lever, kelebihannya adalah kita first bisa mengeluarkan tek. Tetapi anginnya yang dikeluarkan kecil aja juga itu bisa. Tetapi yang single lever, itu angin, anginnya itu tidak bisa dikontrol dari penprasnya ini sendiri. Jadi antara dikontrol dari kompresornya atau memang ketananya ya stabil gitu, diterima itu aja. Nah pertama adalah itu ya tentang double dan single lever. Kedua adalah pembatas limiter barikannya ini. Jadi di pantatnya ini. Nah di belakangnya ini ada perbedaannya. Jadi ada yang bisa diputar, ada yang gak bisa diputar. Ini bisa diputar lagi, bisa diputar. Nah bedanya apa? Bedanya ini. Kalau yang gak bisa diputar, ya artinya kila vers, gak ada pembatasnya. Jadi kalau hanya mau tadi setengah ya kita harus kira-kira. Kita harus kira-kira gimana dan itu gak ada pembatasnya. Jadi gak bisa di-stop. Nah jadi ada beberapa penpras yang bisa dibuka, diputar. Nah kalau ada puterannya ini bisa. Kemudian kita juga bisa membatasi. Dia akan terbatas jadi dia gak akan loss. Nah ini kurang periapan ya. Nah jadi cuma segini aja sekarang. Karena ada pembatasnya. Kalau dilosin, kalau dibuka lebih besar. Nah sekarang dia bisa lebih ke belakang. Jadi itu perbedaan ke yang ketua. Yang ketiga adalah di cupnya. Ada penpras-penpras yang cupnya ini gak bisa dilupas ya. Jadi mau gak mau nanti kita membersihkannya ya. Hanya dari sini aja. Pakai alat pembersih, cairan pembersih, dan was yang di-stop-stop di sini. Apakah bisa bersih? Nah bisa. Nah ini bisa bersih banget kan? Pakai alat pembersih ini penpras yang seringnya dipakai. Nah jadi bisa bersih. Sangat bisa bersih. Tetapi memang yang bisa dilepas itu ada keenaan tersendiri. Nah jadi biasanya bukaannya ini akan bisa dipersihkan lebih enak ya. Gak kehalang sama cupnya ini. Kelupiahnya cupnya ini juga bisa diganti dengan cup yang lebih besar. Nah semuanya ada di toko kilaf get ready ya. Jadi ada yang bisa, ada yang gak bisa. Nah kalau ini gak bisa. Kalau ini gak bisa dibuka. Jadi ini contoh yang penpras yang sangat basic. Jadi dia gak bisa, dia gak bisa di lepas cupnya. Dia gak ada penahannya. Tapi yang penting adalah dia sudah double lever. Bisa tekan, bisa tarik. Cetakan, bisa tarik. Jadi tiap penpras akan ada kelemahan klubiannya sendiri. Nah kalau yang ini ini bisa dilepas cupnya. Nah cupnya bisa dilepas. Tapi kelemahannya adalah dia gak double lever. Jadi dia hanya bisa tarik mengeluarkan cat. Tapi tekanannya akan mengikuti tekanan dari kompresor itu sendiri. Nah jadi ini semua perbedaan marker-marker yang ada. Jadi ini semua adalah perbedaan marker-marker yang bisa kilaf first temukan di pasaran sama ya. Nah untuk maintenance-nya sendiri. Tenang aja. Jadi kalau kalian beli penpras di kilaf grip. Kalian akan aku pandu cara maintenance satu-satu penprasnya. Karena ini akan maintenance penpras ini, maintenance penpras ini, ini, dan ini. Itu ya walaupun bisa dibilang sama. Tetapi ada perbedaan. Nah aku kasih spoiler ya. Perbedaan yang utama adalah di ujungnya. Misalkan penpras ini, itu ujungnya, itu berbeda. Nah ini, kilaf first jangan tiru aku ya. Jadi harusnya kalau membuka nozzle, matik. Jarumnya harus dibuka dulu. Nah, tapi perbedaannya adalah cara bukanya dan bentukannya yang berbeda. Kalau punya penpras ini, dia bukaannya tuh, nozzle-nya tuh gede banget. Nah, permasalahan utama itu best ya. Kalau nozzle-nya ini dibuka terlalu kuat, dia patah. Pulirnya ini patah. Dan kilaf first harus membeli nozzle baru. Tetapi yang ini, nozzle-nya gede banget. Jadi, disodotin pun gak masalah, karena dia besar. Nah, maksudku, yang bisa bapak, itu yang gimana? Yang ini. Jadi ini nozzle-nya, ujung nozzle-nya kecil ya. Nah, ujung nozzle-nya, jadi bukaannya aja segini. Nah, ujung nozzle-nya sekecil inilah yang rawan patah. Biasanya patah. Nah, jadi ada perbedaan banyak hal. Intinya nanti aku akan buat thing, cara penpras yang umum ya, maintenance-nya. Tetapi, tenang aja. Kalau di kilaf grid, kalian untuk maintenance ini, satu persatu, nanti aku akan ajarin. Oke, kilaf first, kira-kira mana dari semua penpras ini yang cocok untuk kalian? Jadi, otomatis yang paling lengkap, kemungkinan besar budget-nya juga tinggi ya harganya. Yang fiturnya lebih rendah, ya mungkin budget-nya juga akan lebih rendah. Tetapi, belum tentu seperti itu ya. Karena yang fiturnya banyakpun, dia budget-nya juga bisa rendah. Seperti yang satu ini. Jadi, semua ini bisa kilaf first dapatkan di toko kilaf grid. Aku tunggu pembelianmu ya. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax